Dua pemain andalan Maung Bandung, Ahmad Jufrianto dan Febri Haryadi telah kembali bergabung. Dalam latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih Mario Gomez. Banyak bobotoh yang menyambut gembira akan kembalinya pemain tim Nas ini. Terlihat dari sosial media Persip et Persip garis bawah ofisial. Hansa Muyama mungkin memang sudah dipastikan akan tetap bertahan bersama tim Barito Putera. Untuk melakoni Liga 1 musim 2018 mendatang. Setelah sebelumnya pemain muda tersebut dikabarkan diminati serius oleh Persip Bandung. Namun isi hati manusia sudah pasti tidak ada yang mengetahui selain manusia itu sendiri. Hal ini pula yang membuat para penggemar kaget dan bertanya-tanya setelah melihat video yang Hansamu bagikan di media sosial miliknya. Hansamu yang terlihat menikmati hari Minggu paginya dengan bersepeda di hari bebas kendaraan. Bermotor di sebuah kawasan di Mojokerto. Yang menarik adalah kostum Hansamu yang dikenakan yakni seragam tim Pangeran Biru. Persip Bandung PSMS Medan akan kembali bermain di kasta teratas musim depan. Setelah memastikan tiket promosi sekaligus runner-up Liga 2. Kenyataan tersebut tentu saja membuat klub asal Sumatera Utara itu harus berbenah. Terutama dalam kebijakan mendatangkan pemain baru. Janur sendiri pernah menyatakan minatnya untuk memboyong pemain Persip ke PSMS Medan untuk kompetisi musim depan pelatih 53 tahun asal Majalengka. Jawa Barat itu mengakui ia menginginkan pemain yang punya kualitas namun tersisi di klub kota kembang. Menilik penyataan Janur di atas, ada peluang bagi beberapa pemain muda yang bisa saja dibajak. Selain jarang mendapat tempat di tim utama, para pesepak bola muda itu belum juga mendapat kepastian masa depan melalui perpanjangan. Kontrak faktor kedekatan personal dengan Janur bisa saja membuat PSMS Medan dengan mudah. Membajak para wonderkid tersebut, salah satunya seperti Henhen Herdiana, perlahan namun pasti. Pemain yang satu ini berkembang dengan cukup baik semenjak Indonesian Soccer Championship ISC. A 2016 dan Liga satu tahun ini, jebolan diklat Persib itu mulai dilirik Jajang Nur jaman sebelum mengundurkan diri berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Gian Zola, nama yang satu ini memang memiliki kontrak cukup panjang bersama Persib Bandung. Dengan masih tersisa 2 tahun ke depan. Akan tetapi, bisa saja Janur menggait pemuda 19 tahun itu dengan opsi peminjaman ke PSMS Medan. Billy Keraf Billy memang baru mencicipi Liga Profesional pada tahun ini. Namun penampilannya cukup memikat. Pemuda 20 tahun itu tampil dalam 23 dan menyarankan 5 gol serta 1 asis. Ia datang bisa masuk dan bermain untuk Persib juga berkat pilihan Janur yang memberinya. Kesempatan Seleksi Persib Bandung kembali kedatangan pilar lokal asal Papua pada sesi latihan di lapangan Sesko. AD, Kota Bandung, Senin, tanggal 18 bulan 12 tahun 17 pagi. Pemain yang ikut berlatih di bawah pimpinan Roberto Carlos Mario Gomenziakni Patrihuanggai. Pemain yang sempat berkostum timnas Indonesia ini terlihat berbaur dengan yang lainnya. Selain itu Patri juga tidak canggung saat menjalankan program yang diberikan oleh pelatih. Asal Argentina ini, sebelum Patri Persib sudah lebih dulu kedatangan pemain lokal yakni Eka Ramdhani. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persela Lamongan ini sudah berlatih sejak hari pertama. Rabu, tanggal 13 bulan 12 tahun 17.